Tapi biar panas-panas begini, hari ini lumayan sih ada angin teman-teman. Nah ini makananku sudah datang teman-teman ya. Ini harganya itu hampir 16 dolar. Beefnya enak banget teman-teman. Bener-bener empuk sekali dagingnya. Hmm, enak banget deh. Sebenarnya makanan di restoran ini enak-enak teman-teman. Dan yang aku paling suka ini... Halo teman-teman semua, apa kabar? Hari ini aku akan ajak kalian kita jalan-jalan di Sydney City. Hari ini cuacanya bagus, sunny ya. Memang agak panas ya. Sudaranya 34 derajat Celcius. Tapi panasnya bukan main ya. Kayaknya sudah kayak 40 derajat gitu ya. Jadi kita coba lihat ya. Mungkin kita pergi ke Queen Victoria Building. Atau ke tempat yang teduh aja ya. Sekarang ramai sekali karena biasanya weekend Sydney City itu selalu ramai sekali ya. Hari ini hari Minggu. Biasanya hari Minggu itu selalu ramai. Ini aku ada di Sydney Central Station teman-teman. Karena hari ini panas sekali ya. Jadi aku jalan di tempat yang teduh seperti ini ya teman-teman ya. Nggak panas di sini. Tapi kalau di sebelah sono, mataharnya terik sekali. Sepanjang sini adem sekali. Bisa naik tram juga. Tapi aku jalan aja ya. Sekalian olahraga dan juga sekalian ajak kalian kita jalan-jalan. Kita lihat-lihat. Mungkin kita pergi ke Circle Lucky juga. Ke The Rocks. Atau ke Martin Place gitu ya. Nanti abis makan, kita bakal jalan ke tempat lain. Sekarang aku mau menuju ke China tahun dulu. Mau makan di situ. Tuh, lihat panas sekali teman-teman. Terik sekali ini. Benar-benar terik sekali. Bilangnya 34 derajat Celcius. Tapi aku rasa ini panasnya sudah kayak mendekati 40 derajat Celcius. Ini YHA teman-teman. Di sini banyak backpackers yang biasanya datang ke Sydney. Mereka tinggal di sini. Kalau mau yang lokasinya bagus ya. Ini ada beberapa backpackers di sini. Ini juga salah satunya. 790 on George. Backpackers. Wow, gedung ini dibangun tahun 1886. Sudah lama sekali ini gedung. Tapi sudah direnovasi ini. Cuman fasasnya masih tetap asli ya. Ini ada 2023 Megadeal. Two Night Byron Base. Half Day. Apa ini? Surf lesson. Dolphin. Kayak. Two Night Surfers. Brisbane. Nusa. Terus ada ke Fraser Island juga. Banyak sekali ini. Ada lima malam di Kench. Total harganya 2.199. Jadi ini sekitar 22 juta rupiah paketnya. Ini ofisnya di sini teman-teman. A bowl of noodles Shanghai cuisine. Aku mau lihat ini dia ada menunya apa aja ya. Nudel. Nudel. Keliatannya ya lumayan ya. Coba lihat menu sebelah sini. Shanghai number one fish noodle. Harganya 24 dolar. Kalau jalan-jalan di situ enaknya begitu teman-teman. Karena banyak gedung-gedung tinggi ya. Jadi kalau lagi musim panas ya. Kita tetap bisa jalan yang di tempat yang ada bayangan ya. Supaya kita gak kena matahari. Karena kalau kena matahari itu terik banget ya. Kadang-kadang kalau kita gak pakai sunscreen kulit kita bisa ngelotok gitu. Sebelah sini tram station. High market. Mungkin nanti abis makan siang. Kita naik tram ya. Aku ajak teman-teman kita naik tram. Kita pergi ke Circle Key. Tapi biar panas-panas begini. Hari ini lumayan sih ada angin teman-teman. Jadi gak terlalu kering sekali gitu ya. Masih berasa lumayan angin ya. Tapi kalau suhu udaranya. Bener-bener 40 derajat ke atas. Itu bener-bener panas sekali teman-teman. Udaran udaranya itu kayak udara head dryer yang panas gitu ya. Kayak kalau kita buka oven. Udara dari dalam oven. Nah itu panasnya kayak begitu. Tapi hari ini panas. Tapi anginnya masih lumayan. Masih enak. Sekarang sudah hampir jam 12 siang ya. Aku jalan-jalan sebentar. Habis itu mau makan siang. Habis makan siang. Nanti kita baru jalan-jalan ya. Jadi hari ini aku jalan-jalan sendiri dulu. Tadi aku baru temenin istriku sampai Central Station. Karena dia ada janji mau kumpul sama teman-temannya. Mereka mau makan siang. Nah jadi nanti setelah istriku selesai makan siang sama teman-temannya. Mungkin nanti sore ya mereka selesai. Dan istriku akan ikut jalan-jalan sama aku. Mungkin kita mau makan malam di somewhere di city. Sebenarnya di sebelah sini banyak restoran-restoran yang enak-enak nih teman-teman. Cuman restoran kan kecil ya. Jadi kita harus duduk di depan begini. Nah cuman duduk di depan begini kan sekarang lagi panas nih. Jadi agak susah gitu. Aku mau coba lihat kalau ada tempat duduk di dalam mungkin aku makan di situ. Kita coba lihat ada tempat nggak ya. Ini restoran ini enak teman-teman. Cuman di dalam penuh. Karena restorannya kecil ya. Jadi tempat duduknya itu terbatas sekali. Aku udah beberapa kali makan di sini. Aku pesan yang ini teman-teman. Aku duduk di luar teman-teman. Dan untungnya ada payung seperti begini ya. Jadinya nggak panas sekali sih. Dan juga ada angin. Jadi ya lumayan. Anginnya masih sejuk kok. Jadi masih oke ya. Sekarang lagi tunggu makanan. Biasanya kalau malam di sini semua penuh teman-teman. Semua tempat duduk ini semuanya bakal penuh. Sekarang siang ya agak panas. Jadi nggak terlalu banyak orang. Ini restorannya ada beberapa di sini. Di Australia cuacanya agak aneh teman-teman ya. Di New South Wales sekitar sini lagi panas-panasnya. Lagi panas sekali. Tapi di Queensland. Di sana malah banjir ya. Di situ malah banjir. Ada beberapa tempat kebanjir besar. Anginnya lumayan kenceng di sini. Tapi bagus. Ada angin hari ini enak juga sih. Ternyata banyak klinik di gedung ini teman-teman. Tapi ini klinik mostly Chinese ya. Medical klinik. Terus abis itu ada lagi acupuncture, massage, fisioterapi. Terus ada di atas sana Chinese medicine. Ada restoran juga tuh. Thai restoran di sebelah situ. Nah ini makananku sudah datang teman-teman ya. Ini harganya itu hampir 16 dolar ya. Kalau di rupiah ya kurang lebih 160 ribu. Termasuk murah kalau untuk harga seperti ini teman-teman. Biasanya kan rata-rata sekarang sudah sekitar 18 sampai 20-an ya. Ini restoran yang aku pesan ini persis di bawah eskalator itu teman-teman. Namanya Chinese Noodle Restaurant. Dulu aku pernah makan di restoran yang satunya lagi. Yang handmade noodle kalau kalian lihat ya. Di video sebelumnya. Itu tempatnya itu ada di sisi sebelah sana. Gedung ini ya. Sama satu gedung tapi di sisi sebelah situ. Jadi restorannya nggak sama. Ternyata dia ada tiga cabang ini. Ada salah satu viewer. As tau aku katanya restoran ini ada tiga cabang. Jadi di gedung ini mereka ada dua restoran. Dan ada satu lagi itu di Town Hall. Ini porsinya lumayan generous teman-teman. Porsinya gede. Dagingnya juga banyak nih. Ini daging sapi. Lumayan banyak dagingnya. Tuh ada uratnya. Terus Mie yang seperti ini aku doain sekali. Ini handmade noodle teman-teman. Ini bukan buatan mesin ya. Ini buatan tangan. Mie-nya. Tuh lihat. Biasanya mereka banting-banting di dalam. Sono kalau kita makan di dalam. Kita bisa lihat mereka lagi bikin noodle-nya. Itu dibanting-banting di mejanya. Tuh. Tuh ada yang masih nempel begini. Ini benar-benar enak sekali. Kenyal sekali mie-nya. Kita coba ini ya. Beef ini yang ada uratnya nih. Beefnya enak banget teman-teman. Benar-benar empuk sekali dagingnya. Hmm. Enak banget deh. Kita cobain mie-nya ya. Hmm. Mie-nya juga enak sekali. Kenyal sekali teman-teman. Kalau kalian datang ke Sydney. Kalian boleh datang ke restoran ini. Namanya Chinese Noodle Restaurant. Ini di print center. Gedung ini print center. Ini print center. Ini di print center. Ini di print center. Ini di market city. Jadi market city yang kalau kalian tahu ada pedis market ya. Nah dari situ nggak jauh ke sini. Ini ini. Ini enak sekali. Cuman kalau kalian datangnya musim panas. Mungkin lebih bagus makannya malam hari ya. Dinner. Atau makanannya siang boleh. Tapi seperti hari ini. Seperti hari ini. Panas tapi anginnya enak. Ambilnya itu bukan angin panas Cuman ya terlalu banyak angin Jadinya Amburadul rambutnya Brian sama Edrik Mereka doyan sekali Makanan seperti ini Aku juga doyan sekali Habis makan nanti kita jalan-jalan Kita keliling-keliling ya Olahraga Aku suka sekali jalan-jalan di luar Jadi Makanya ya Kulitku itu gelap ya Kulitku itu lebih hitam Karena aku suka di luar Kadang-kadang kalau aku lagi sempat Aku bisa jalan-jalan Jalan kaki kemana-mana gitu Sendirian Sambil olahraga Tapi sekarang ada Youtube channel Kemungkinan aku juga akan Rekam ya, aku bikin video juga ya Sekalian, ajak kalian jalan-jalan Jadi bisa kita lihat-lihat suasana Di Sydney sama di sabab-sabab ya Dulu-dulu sekali Tidak ada Meja-meja di depan ini teman-teman Jadi kita harus mengantri di depan restorannya Lama sekali Karena restorannya enak ya Karena restoran juga kecil Jadi antriannya itu selalu panjang Tidak pernah sepi Tapi Akhirnya Mereka Ada seperti ini Di depan ini Ada meja-meja begini Dan ini Bagus sekali Tapi sudah lama Mereka ada seperti ini Ini Jaging sapinya ini Semuanya ada uratnya Dan empuk sekali Benar-benar Empuk sekali teman-teman Kalau kalian lagi jalan-jalan di Sydney Kalau mau makan yang Banyak pilihannya Dan Harganya terjangkau Itu di daerah sini ya Di daerah Senetown ya Harganya itu Boleh bilang termasuk murah Dan porsinya gede Dan banyak pilihannya Dan juga banyak yang enak-enak ya Kalau kita berjalan Ke arah Dari sini ke arah Circle Lucky Ke arah Opera House itu Semakin ke situ Itu Semakin banyak Restoran Bule ya Jadi Biasanya harganya lebih mahal Di sekitar Opera House Di sekitar Circle Lucky Itu banyak sekali Western food Harganya jauh lebih mahal Ada juga Restoran Asian ya Tapi gak banyak Dekat-dekat daerah Winyard itu juga ada Food court ya Ada Asian food juga Cuman Kayaknya on the weekend Mereka tuh gak buka Mereka tuh Monday to Friday Biasanya Mereka rame Karena disitu banyak office ya Jadi orang-orang office During lunch time Mereka tuh kesono makan disitu ya Di food court Tapi kalau hari-hari weekend begini Aku rasa mereka gak buka Dulu aku pernah kesitu On the weekend mereka gak buka Karena Di arah situ agak sepi ya Sampai Ke dekat Opera House itu Baru rame lagi Nanti satu hari Kita coba makan Di restoran yang cabang satunya lagi Yang di Dekat Town Hall ya Jadi Aku sudah pernah makan yang Disini Sama yang di sisi sebelah situ Yang di dekat Queen Street ya Jadi di gedung ini ada dua restoran Aku dua-duanya udah pernah makan Nanti yang di Chinatown ya Satu hari kita pergi ke sana Kita bakal makan disitu Ini menu makanannya teman-teman Pan fried dumpling Ini enak sekali Aku juga udah pernah coba Terus Ini juga enak sekali Sebenernya makanan di restoran ini Enak-enak teman-teman Dan yang aku paling suka ini Yang Xinjiang stir fried noodle Ini bener-bener enak Kalau kalian nonton di videoku yang sebelumnya Aku ada makan disini Sama anak-anakku Di restoran yang satu lagi Yang cabang satunya ya Yang ini juga Enak Sebenernya semuanya enak sih teman-teman Ini restoran cukup Terkenal Banyak orang tahu Restoran kecil Tapi Enak makanannya Nah ini banyak sekali Pilihan ya Kalau kita gak tahu Mau makan yang mana Biasanya kita pilih aja Yang ada Recommendednya ya Ada cap jempolnya Yang direkomend sama mereka Harga minumannya juga Gak terlalu mahal ya Biasanya minuman tempat lain itu Lebih mahal dari ini Sudah selesai makan teman-teman Kenyang sekali Makanannya enak sekali ya Aku doyan sekali Bener-bener enak Oke kita jalan-jalan sekarang teman-teman Aku akan ajak kalian Kita pergi ke Pedis Market ya Disitu banyak sekali Jual souvenir-souvenir murah ya Biasanya turis-turis Kalau datang ke Sydney Kalau mereka mau beli Souvenir yang murah meriah Nah itu perginya ke Pedis Market ya Itu ada di Market City Terima kasih telah menonton Terima kasih.